Kulit wajah halus dan mulus Kulit wajah halus dan mulus memang merupakan kebanggaan tersendiri bagi kaum hawa karena hal itu merupakan salah satu bagian dari kecantikan secara keseluruhan. Bahkan wajah yang biasa-biasa saja atau tidak cantik, asal tidak jelek, dapat tertutupi dengan memiliki kulit wajah yang halus dan mulus tanpa noda hitam atau flek. Bahkan, di zaman sekarang ini bukan hanya wanita yang menginginkan hal itu, para pria pun tak kalah banyaknya yang menginginkan memiliki wajah yang tanpa noda atau flek hitam. Flek hitam di wajah bukannya muncul tanpa sebab. Seiring dengan pertambahan usia dan permasalahan lainnya maka flek hitam bisa saja muncul di wajah wanita ataupun pria tanpa pandang bulu. Untuk dapat menghilangkannya, maka kita harus dapat mengenali penyebab flek hitam di wajah. Dengan begitu maka kita akan dapat menemukan care yang tepat untuk menghilangkan flek hitam di wajah secara cepat. Penyebab flek hitam di wajah ada beberapa macam, diantaranya adalah faktor genetik atau keturunan faktor usia karena kehamilan akibat penggunaan pil KB pemakaian kosmetik yang tidak cocok dengan kulit wajah anda atau sering gonta ganti kosmetik sering terkena sinar matahari bekas jerawat bekas luka flek hitam karena faktor keturunan dan usia tidak akan bisa dihilangkan dengan care yang alami karena sifatnya permanen. Untuk flek hitam karena kehamilan akan hilang sendiri setelah masa kehamilan usai. Sedangkan care menghilangkan flek hitam pada wajah akibat pil KB adalah dengan tidak menggunakan pil KB lagi dan menggantinya dengan alat kontrasepsi lain atau memakai care untuk tidak hamil metode lain seperti misalnya metode kalender. Sementara, flek hitam karena hal lain masih memungkinkan untuk dihilangkan dengan menggunakan metode alami asal telaten. Sebelum membahas lebih jauh tentang care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami, ada baiknya para pembaca mengetahui tentang care pencegahan timbulnya node atau flek hitam di wajah karena orang bijak mengatakan mencegah lebih mudah daripada mengobati. Berikut beberapa penyebab flek hitam di wajah dan care menghilangkannya. 16. Care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami dan cepat. Flek hitam yang timbul di wajah karena penggunaan kosmetik yang tidak cocok Anda atau kerap kali berganti kosmetik atau salah melakukan perawatan kecantikan dapat dicegah dengan hanya menggunakan kosmetik yang cocok dan aman bagi kulit wajah. Kehati-hatian adalah hal yang harus dilakukan dalam memilih kosmetik. Pilihlah kosmetik yang memiliki merah dagang yang jelas dan umum saja. Jangan tergiur dengan tawaran menarik atau promosi penjual akan kosmetik dengan merk baru atau tidak dikenal secara umum. Perlu diingat, sekarang ini banyak sekali kosmetik yang menggunakan bahan yang tidak aman bahkan dilarang yang pada akhirnya dapat merusak kulit wajah. Begitu Anda menemukan satu jenis kosmetik yang cocok, usahakan jangan menggantinya karena alasan apapun seperti ikut-ikutan teman atau karena beralih ke merek ternama. Merek terkenal bukan berarti cocok bagi Anda. Ingat pula ketika kali pertama Anda menggunakan kosmetik atau beralih menggunakan merk kosmetik baru untuk mencobanya terlebih dahulu dengan care, tidak memakaikannya ke seluruh wajah Anda. Gunakan terlebih dahulu ke bagian kecil wajah, pipi sebelah kiri atau dagu, saja. Lakukan hal tersebut selama beberapa hari dan amati apakah kosmetik tersebut cocok atau tidak. Kosmetik yang tidak cocok terkadang tidak hanya menimbulkan flek hitam saja, melainkan dapat menyebabkan reaksi alergi ringan sampai berat seperti wajah menjadi bentol-bentol. Perayawatan kulit wajah di salon-salon kecantikan juga bukan jaminan Anda akan tampil lebih cantik. Banyak kasus kerusakan kulit wajah dari ringan sampai berat setelah melakukan perawatan kecantikan. Untuk itu, ketika Anda akan melakukan perawatan kecantikan di salon atau klinik kecantikan pastikan Anda untuk cerwet terhadap konsultan kecantikan yang menangani Anda, dalam artian Anda harus memastikan bahwa treatment atau bahan yang digunakan pada wajah Anda tidak akan berdampak tidak baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Paparan sinar matahari dalam jangka panjang dapat menyebabkan flek hitam di wajah pria maupun wanita. Karena itu, penyebab flek hitam di wajah dan cara mengatasinya akibat seringnya terkena sinar matahari adalah dengan menggunakan sunblock yang tentu saja harus pula cocok dengan kulit wajah apabila Anda sering beraktivitas di tempat terbuka. Dalam banyak kasus flek hitam di wajah pria maupun wanita, bekas jerawat merupakan penyebab utamanya. Sehingga, penyebab flek hitam di wajah dan care pencegahannya karena bekas jerawat dan juga luka, maka tentu saja harus senantiasa berupaya agar jerawat tidak bersemi dan tumbuh di wajah, seperti menjaga kebersihan wajah, tidak merokok, banyak minum air putih, menghindari makanan penyebab jerawat dan lain-lain. Jangan lupa, aktivitas berwudu sebelum sholat salah satu manfaatnya adalah dapat membantu mempercepat hilangnya flek hitam di wajah secara alami. Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan cepat secara umum ada dua care menghilangkan flek hitam di wajah, yaitu pertama menggunakan produk-produk kecantikan atau melalui klinik kecantikan dengan ditangani ahli kecantikan, dan yang kedua dengan menggunakan bahan alami atau tradisional. Kedua care di atas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Keunggulan care pertama adalah lebih cepat namun lebih bersiko karena menggunakan bahan-bahan kimia, sedangkan care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami dan tradisional relatif lebih lama namun aman. Apapun care pilihan Anda tentu sudah berdasarkan banyak pertimbangan termasuk pertimbangan keuangan. Care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami dan cepat ada banyak bahan-bahan alami yang dapat digunakan untuk menghilangkan node atau flek hitam di wajah. Kandungan zat dalam bahan alami tersebut, khususnya buah, yang dapat berguna menghilangkan flek hitam pada wajah diantaranya adalah tingkat keasaman dan kemampuannya untuk mengangkat selmati. Penggunaan bahan alami yang tepat dan cocok untuk kulit wajah dapat menghilangkan flek hitam secara cepat. Hanya saja, pemakaiannya harus rutin dan kita harus telaten. Jangan lupa untuk membersihkan bahan-bahan yang akan digunakan terlebih dahulu dan membasuh wajah dengan air bersih sebelum menggunakan bahan alami atau buah atau sayur untuk menghilangkan flek hitam di wajah. Ada 20 macam bahan di bawah ini dan Anda dapat memilih salah satu diantaranya yang Anda yakini paling pas buat kulit wajah Anda. Jeruk nipis care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami dengan menggunakan jeruk nipis paling banyak dilakukan orang karena buah ini mudah didapat, murah, mudah dan terbukti mampu menghilangkan flek hitam pada wajah secara cepat. Ada dua care dalam menggunakan jeruk nipis untuk menghilangkan flek hitam di wajah dengan menggunakan jeruk nipis. Carry. Potong jeruk nipis segar menjadi dua bagian peras dan saring untuk diambil airnya. Oleskan air perasan jeruk nipis pada seluruh wajah yang telah dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu, tidak hanya pada flek hitam, karena jeruk nipis bermanfaat juga untuk mengangkat selek kulit mati, menghilangkan komodo, mencerahkan serta menyegarkan wajah. Diamkan lebih kurang 15 menit. Cuci wajah dengan air hangat lalu bilas dengan air biasa. Carry. Belah jeruk nipis menjadi tiga atau empat bagian langsung oleskan pada kulit wajah DST, sama dengan carry care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan menggunakan jeruk nipis dapat dilakukan menjelang Anda tidur untuk hasil lebih sempurna. Lakukan secara rutin selama satu bulan untuk menghilangkan flek wajah dan gunakan selamanya untuk perawatan kulit wajah. Lemon-lemon merupakan buah yang jenisnya hampir sama dengan jeruk nipis, hanya saja kandungan dan vitamin C dan tingkat keasamannya lebih rendah dibandingkan jeruk nipis. Karena hampir sama, maka langkah-langkah carry menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami dengan menggunakan lemon sama dengan langkah penggunaan jeruk nipis dalam hal menghilangkan flek hitam pada wajah. Selain itu pemakaian buah lemon untuk menghilangkan flek di wajah dapat dilakukan dengan membuatnya menjadi seperti masker pasta grill menggunakan campuran putih telur. Caranya Potong buah lemon menjadi dua bagian peras dan saring untuk diambil lahirnya. Ambil putih telur dari sebutir telur. Campurkan air perasan buah lemon dan putih telah dengan perbandingan yang sama. Aduk hingga tercampur merata panaskan sebentar saja, kurang lebih 5 menit. Dengan api kecil angkat dan dinginkan hingga bahan tersebut menjadi agak padat. Masukkan dalam wadah bersih dan tertutup simpan dalam kulkas. Gunakan bahan tersebut dan oleskan pada flek hitam di wajah. Biarkan 15 menitan, lalu cuci wajah dengan air hangat lalu bilas dengan air bersih. Tomat carry menghilangkan flek hitam pada wajah dengan menggunakan tomat dapat dilakukan dengan beberapa carry. Pertama, tomat diiris dan langsung oleskan pada wajah. Kedua, tomat dibuat masker dan dikombinasikan dengan jeruk nipis atau lemon. Caranya Potong buah lemon atau jeruk nipis menjadi dua potong buah tomat kecil-kecil peras saring buah lemon jeruk nipis. Ambil lahirnya campurkan air perasan buah lemon atau jeruk nipis dan potongan tomat. Haluskan bahan campuran tersebut dengan memakai blender care. Pemakaiannya hampir sama saja dengan pemakaian masker biasa setelah selesai. Jangan lupa untuk mencuci wajah dengan air hangat lalu bilas dengan air bersih mentimun. Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan menggunakan mentimun adalah sebagai berikut. Kupas buah mentimun cuci bersih potong kecil-kecil parut blender gunakan sebagai masker wajah selama 15 menit bengkoang. Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan menggunakan bengkoang sama dengan mentimun dalam pembuatannya. Intinya dihaluskan, boleh diparut atau di blender, lalu gunakan sebagai masker. Semangka Care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami dan tradisional dengan menggunakan buah semangka juga sama dengan bengkoang dan mentimun dalam pengolahan bahannya. Hanya karena lebih lembut, semangka bahkan cukup diremas-remas dengan tangan untuk melembutkannya tanpa harus di blender. Pepaya Care menghilangkan flek hitam pada wajah secara tradisional dengan menggunakan pepaya ada dua macam. Care pertama adalah dengan menggunakan buah pepaya yang masih mentah tapi sudah tua untuk diambil dagingnya. Sebagian orang menggunakan kulit pepaya dengan diiris tidak terlalu tipis dan tebal guna dioleskan pada kulit wajah yang terkena flek hitam. Care kedua adalah dengan menggunakan buah pepaya yang sudah matang, jangan terlalu matang, untuk dibuat masker dengna care dihaluskan. Kentang Selain terkenal sebagai bahan penghitam rambut, ternyata kentang juga bisa dimanfaatkan sebagai penghilang noda hitam di wajah. Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan kentang adalah dengan menambahkan beberapa bahan lain, yaitu Kupas satu atau dua buah kentang cuci bersih parut kentang tersebut lalu beri air secukupnya peras parutan kentang dengan menggunakan Kain bersih tambahkan sedikit air jeruk nipis atau lemin pada air perasan kentang tambahkan juga madu satu sendok teh aduk hingga Saya rata gunakan campuran bahan tersebut pada flek hitam di wajah beras. Waktu saya kecil, sering saya melihat saudara membuat bedak dingin dari beras dan memang ternyata beras juga sangat bermanfaat untuk menghilangkan flek hitam. Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan beras adalah dengan membuatnya menjadi seperti masker terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah membuat masker beras 1. Siapkan dan cuci beras secukupnya sampai bersih 2. Rendam menggunakan air biasa 3. Biarkan selama 5-8 jam, bisa juga semalaman 4. Haluskan beras yang telah lunak hasil rendaman menggunakan cobek atau ditumbuk Jika menggunakan blender, tambahkan air bersih secukupnya saja agar hasilnya tidak menjadi encer Bawang merah Walaupun jarang namun bawang merah juga bisa digunakan untuk memutihkan kembali wajah yang terkena flek hitam. Care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami dan tradisional dengan menggunakan bawang merah dilakukan dengan menghaluskannya terlebih dahulu menggunakan blender. Lidah buaya Selama ini lidah buaya sudah dikenal luas sebagai bahan alami untuk perawatan rambut. Namun rupanya, khasiat lidah buaya lebih dari itu dan salah satunya adalah dapat digunakan untuk menghilangkan flek hitam di wajah. Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan lidah buaya sangat mudah, yaitu potong atau kupas tanaman lidah buaya untuk mendapatkan cairan atau gel tersebut dan oleskan pada flek hitam di wajah. Selain itu, penggunaan lidah buaya untuk menghilangkan flek hitam dapat dilakukan dengan mengkombinasikan bersama minyak zaitun untuk dibuat masker. Lidah buaya yang dipakai dalam membuat masker adalah bagian dalamnya saja, kupas kulit luarnya. Yogurt Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan yogurt dapat dilakukan secara langsung dengan mengoleskannya pada flek hitam. Bisa juga dengan membuatnya menjadi ramuan dengan mencampurkannya bersama bubuk oatmeal yang sudah dicampur air terlebih dahulu agar lembek seperti bubur dan air perasan lemon, perbandingan satu, satu, satu. Madu Sejak dulu kala madu sudah terkenal sebagai bahan yang memiliki banyak khasiat dan salah satunya adalah penghilang flek hitam di wajah pria maupun wanita. Sama persis dengan pemakaian yogurt, Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan madu bisa diaplikasikan secara langsung pada flek hitam, serta dapat pula dengan membuatnya menjadi ramuan agar hasilnya lebih optimal. Care membuat ramuannya adalah mencampurnya dengan yogurt dan oatmeal, perbandingannya madu, satu, yogurt, dua, oatmeal, satu. Jadi misalkan madu satu sendok, maka yogurt dua sendok dan oatmeal satu sendok. Ramuan yogurt plus oatmeal plus air jus lemon dan madu plus yogurt plus oatmeal berfungsi juga sebagai pelembab sehingga tepat pula sebagai care menghilangkan flek hitam pada wajah kering. Minyak cendana Mengoleskan secara langsung adalah salah satu care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan minyak cendana yang terkenal juga sebagai antiseptik alami dan mengandung bahan anti penuaan. Selain itu dapat pula dikombinasikan dengan bahan lain semisal madu ataupun air jeruk nipis. Caranya lebih kurang seperti penjelasan di atas pada pencampuran bahan-bahan penghilang flek hitam. Jangan takut untuk mengkombinasikannya karena semuanya merupakan bahan alami sehingga 100% aman. Minyak zaitun Care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan minyak zaitun umumnya dilakukan dengan cara mengoleskan secara langsung. Namun demikian, jika ingin mencoba mencampurnya dengan bahan alami lain silahkan saja dilakukan. Air teh Care terakhir ini agak kurang lazim karena biasanya kita mengenal pemanfaatan teh basi untuk hal lain. Ehem. Tapi rupanya care menghilangkan flek hitam pada wajah dengan air teh adalah sebagai berikut. Rendam teh dalam satu gelas air menggunakan air panas. Teh yang digunakan adalah teh biasa. Jangan teh celup. Biarkan semalaman gunakan pada pagi hari dengan membasuhkannya pada wajah dan biarkan hingga mengering dan setelah itu dilanjutkan dengan membasuh muka menggunakan air hangat lalu air biasa. Ada 16 care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami seperti tersaji di atas. Tentunya Anda dapat memilih yang paling efektif guna menghilangkan flek hitam di wajah sehingga wajah Anda kembali cerah dan cantik melalui salah satu care menghilangkan flek hitam pada wajah secara alami. Terima kasih telah menonton!